Nah, harusnya itu saya di Kanada itu dari 2020 Cuman ketunda covid setahun Imigrasi semua tutup apa gitu kan Berarti mulai tahun berapa tuh megang si Brian ini? Nah, ini saya baru mulai fokus ke Brian itu Kurang lebih, jadi saya ini di Kanada gak cuman fokus Brian satu, enggak Jadi Kemarin gue liat tuh Brian tuh ngerubah permainan tuh dari servisnya itu loh Iya, iya, iya Jarang-jarang loh Main single zaman sekarang tuh servis Forehand lop ke atas gitu loh, iya kan Jarang, udah jarang Itu emang dari inisiatifnya apa? Dari instruksi dari lu? Instruksi dari saya Wah, terdak loh nanti lu, terdak Kenapa lu bisa ngasih instruksi seperti itu tuh? Makanya susahnya Kanada ini begini Makanya dia ada satu pelapisnya ini masih kosong Tugas lu deh tuh Iya kan? Ya udah deh, kayaknya emang udah harus pensiun dan maksudnya sudah menikah juga gitu kan Maksudnya udah menikah kan udah ada kepikiran, oh pengen punya anak, apa segala macem gitu kan Gak mungkin kita pindah-pindah terus lah gitu Jadi ya udah, dari situ barulah saya mutusin ke Kanada Dari Perancis itu? Betul Berarti pas di Perancis itu sempat nikah, istri dibawa apa ditinggal? Ikut, ikut Ikut di sana? Boleh ya? Boleh, dan makanya karena offernya bagus, mereka support Mereka support segala Saya ingat dulu si coachnya itu di Perancis itu kenapa tertarik sama saya Dia bilang, wah saya suka sama kamu Kamu pernah ngalahin Rasmus Gemkin Dia bilang, gimana ya Rasmus Gemkin? Oh yang ini, saya aja malah gak ngeh gitu Ternyata sekarang bagus kan Tau orang suka lupa nama aja tuh Iya kan Iya gitu Pernah kamu pernah ngalahin Rasmus Gemkin gini-gini Wah sekarang, bagus sekarang dia top 20-an apa Sekarang ya? Iya, iya 20-an Berarti udah umur juga dong ya? Iya, itu kayaknya Sudah senior lah ya? Iya, di seangkatan lah kayaknya Biasanya Eropa gitu tuh, dia makin tua Makin jadi Makin bagus tuh biasanya Betul Karena dia kan, budayanya kan main kan gak dari kecil tuh Iya Maksudnya kecil tuh masih mainnya biasa aja gitu loh Gak serius gitu loh Masih sekolah Masih sekolah ya Masih sekolah Jadinya, ya dia masih setengah-setengah Kalau di kita kan, kadang udah Udah ini, udah berani ninggalin Betul Perdiakan akademis kan Iya Buat fokus di badminton tuh Iya, iya Iya, betul Pada saat menurun, Di, yang lu rasain turun apa, Di? Fisik apa teknik apa mentalnya, Di? Kalo kayak gitu tuh lu Semua ya mas ya Rasa semuanya Jadi kayak Apa ya, dari speed mungkin Fisik dong itu berarti kan Pasti Emang udah ini ya kan Gitu Mengaruh tuh ke teknik ya Iya, dikirakan kayak Apa namanya Kayak Oh, pemain Eropa nih Kayaknya masih bisa lah Diakalin Diakalin gitu Ternyata kayak Wah, alot juga nih Diakalin nih gini-gini Wah, dapet juga nih Ditembak ini Wah, dapet Ya, dari situ kan Gak udah, kerasa Wah, fisik nih Kayaknya ini udah Gak ini Dan memang Hatinya juga kan Udah mungkin carinya Uang gitu Iya Jadi Ya, itu mental tuh Bukan prestasi Mental tuh udah Misalnya Rasa fatnya tuh udah kurang lah Iya kan Ya, tadi kan jadi turun tuh Sendiri lah Apa Karena fisik ini Betul Biasanya gitu kan Betul Dari Prancis ini Akhirnya mutusin ke Kanada tuh Iya Tapi Selang setahun Atau dua tahun Karena kepotong COVID COVID dimana? Di Indonesia Atau di luar? Di Indonesia Jadi setelah pulang dari Prancis Itu Barulah ada offer dari Kanada Apa namanya Nah Udah saya terima Diurus lah Surat-surat Visa Segala macam COVID Yang akhirnya ketunda Hampir setahun Nah Harusnya itu Saya di Kanada itu Dari 2020 Cuman ketunda COVID Setahun Imigrasi semua Tutup Apa gitu kan Iya Gak bisa kemana-mana Waktu itu deh Iya Yang akhirnya Baru bisa berangkat 2021 Tapi masih banyak Apa Kayak Persyaratan Wah harus ini Harus tes ini Harus tes ini Harus Apa namanya Apa Vaksin Harus ini Ya gitu lah Masih ribet lah Dan Sampai sana pun Sebenernya masih COVID Jadi kayak Apa namanya Dulu tuh Ada yang Kayak Oh ini kalau tempatnya 100 orang Harus Cuman 50% Atau 30% Itu masih ngalamin tuh Disana Ngalamin ya Ngalamin ya Itu berangkat sama Istri itu Enggak Waktu itu saya sendiri dulu Karena jauh Oh masih sama Sendiri dulu ya Karena jauh Dan waktu itu Anak masih umur Satu tahun kurang Jadi Baru lahiran lah ya Belum lama ya Tinggal dulu lah Wah berat juga dong ya Berat Lagi lucu-lucunya tuh Anak tuh Berat Bener Bener Cuman gimana lagi lah Udah gak apa-apa Perjuangan ya Perjuangan Perjuangan Tinggalin istri Anak Luar biasa Dulu Pras masih Ngeliat lu tuh masih Unyu-unyu lah Gak tau lu tuh kan Masih Masih Tarunan Udah banget tau Sekarang udah Hebat nih luar biasa Di Kanada Di offernya ini Sebagai pelatih Berarti udah Pelatih Pelatih Dulu Waktu awal-awal itu Masih sparring Dan Ngelatih Cuman saya tanya Sparringnya kayak gimana nih Oh enggak Sparring Sana kan gak ada yang pemain top Maksudnya sparring Anak-anak junior Gitu Jadi Oke lah Gitu Tapi kalo kayak pemain Yang atas-atas Yang top Waduh Ya Bukannya gak mau Cuman takut Gak Ini aja Gak maksimal ya Gitu Katanya Oh enggak Yang junior-junior Oh yaudah oke Nah dulu itu masih Bantu Brian Yang Dulu Masih bantu Saya ini masih bantu sparring Betul Bantu sparring ini Betul Karena waktu itu tuh Ada Mario Santoso Mas Iya Itu anak Jarum ya Kau kata-kata Jarum Terus ke Mutiara Dari Jarum Jarum dulu Keluar Terus pindah Mutiara Terus dia ngelatihnya Dari Mutiara itu ya Iya Jadi Jadi pelatihnya dulu tuh Si Mario itu ya Betul Betul Mario Itu Berarti pas covid-covid itu Sama Mario Pas covid Jaman-jaman Lu masih Spar-spar tuh Masih sparring Sama Masih bantu Masih bantu Jadi ya Statusnya sparring lah Berarti ya Sparring sama asisten Sama asisten gitu ya Nah terus lu mulai Terlibat keperhatian full tuh Pas kapan tuh Nah jadi Setelah Mario Sudah gak di Klub itu Dia pindah klub kan Dia pindah klub Apa namanya Barulah Disitu Oh gak Belum Setelah Mario keluar Saya waktu itu Saya gak mau ambil alih Apa namanya Ambil alih Posisi Tanggung jawabnya ini Posinya Mario Enggak bukan Head coach Oh head coach Jadi dulu itu Saya Kayak sama Brian Itu cuman bantu dia Dulu saya gak kasih program Saya gak ngelati dia Saya cuman Kamu ada Program apa Oh Ngikut dia lah ya Ngikut dia Karena Saya ini tipe orangnya Bukan yang pengen Sok ngatur Pengen sok Ngelati Gitu loh mas Jadi Oh saya tanggung jawabnya Sebagai sparring Bantu Yaudah bantu Gitu loh Ya memang bantu Bukan ngelatih Gitu Nah Terus Itu Sempet beberapa bulan Saya kayak gitu Cuman bantu aja Nah Terus Lama-lama mungkin Ada permintaan Ada permintaan Dari Orang tuanya Brian Buat Saya Yang Masuk ke Brian Gitu Betul Jadi Apa namanya Ya dari situ Dikasih tanggung jawab Jadi lu megang full Dibilang Dibilang full Itu Gak full banget mas Karena Belum full juga Ada head coach kan Disana Disana tuh ada head coach Kalau head coach tuh Berarti kan Naungin semua sektor dong Betul Iya kan Tapi kan pelatih sektor ini kan Yang buat coach ini kan Udah tanggung jawab Lo sepenuhnya lah Ibarat gitu kan Tapi mungkin masih ada Ini ya Masih ada program-program Dari head coach lah Gitu ya kan Jadi bisa dibilang tuh 70 30 lah Gitu Jadi Kasarnya Ya head coach juga Maksudnya Dia tuh Dia ada tanggung jawab juga lah ya Kemana Ini di klub kan ya Berarti ya Bukan tim nasional ya Klub Iya bukan Kan ada tuh ada Ada tim nasional kayak ini Nggak sih pelatnas gitu Nggak ada Nggak ada ya Nggak ada Masing-masing Berarti sistem pembinaannya di klub Klub Betul Klub masing-masing Betul Ya Ya jadi Ya gitu Berarti mulai tahun berapa tuh Megang si Brian ini Nah Ini saya baru Baru mulai fokus Ke Brian itu Kurang lebih setahun 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 Iya Setahun Jadi sebelum setahun itu tuh Yaudah Saya bantu Cuman Kalau kata Anak pelatnas tuh kayak Pramu saji Penyaji Penyaji Iya penyaji Penyaji Betul Penyaji Ya Kalau enggak tuh jadi ini Perbakin Iya Pertatuan nembakin Kalau tidak ada putra Kan gitu Gue enggak alamin banget Nembakin Iya Nembakin Nembakin Nenembakin 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 Nenembak Nenembak Sudah gitu Dulu saya kayak gitu Mas Saya enggak mau Enggak mau lah Saya bukan so-soan Enggak lah Cuman memang Permintaan dari Brian sama keluarganya juga Gitu Untuk megang langsung Betul Tapi mungkin segala program Itu masih dari head coach Oh enggak 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 juga Udah Lu full semua Iya Enggak Jadi kayak 70-30 Bahkan head coachnya ini Kadang Dia ngikut ke saya Oh 70-30 nya itu Apa tuh maksudnya 70-30 itu Contoh mas Jadi Hari Senin Rabu Jumat Itu Brian Latihan tiga kali Sehari tiga kali Betul Sehari tiga kali Betul Pagi fisik Pagi fisik Fisik Jam 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 7 Sampai jam 8 Jam 7 Sampai jam 8 Terus Terus yang Mulai lagi Jam 9 Sampai jam 11 Jam 9 Sampai jam 11 Teknik lah Kayak stroke Berarti Cuman selesai satu jam dong Dari latihan fisik Betul Terus Itu teknik tuh Teknik Nah siangnya Kayak jam 2 Sampai jam 4 Kayak Lebih ke skill Yang ringan-ringan Atau apa gitu Membenerin apa Lebih ke gitu Lebih ke ini lah Maksudnya tuh Kalau di dunia pelatihan itu Itu jadi trendingnya lah Iya Satu skill lah Misalkan net Net aja Iya Kayak gitu Cop-cop aja Lebih kayak ke situ lah Gitu Itu jam berapa tuh sore tuh Sore jam 2 Sampai jam 4 Ih waktunya pendek-pendek Betul ya Betul Karena Nah ini dia Ini juga Yang beda dari Asia nih Sorry mas Ini juga yang beda Yang bikin beda Dari Asia Jadi Di sana itu Kita ini Melatih Gak bisa kayak Oh saya cuman fokus sama Brian Gak Gak Karena kita Ada pembinaan juga kan Yang lain Iya Jadi Kita nih Bagi jadwal Dibagi jadwal Jadi saya nih Di Kanada Gak cuman fokus Brian Satu Enggak Enggak Jadi Karena kita ada Apa Pembagian Jadi Makanya jam 2 Sampai jam 4 Itu udah harus stop Karena Di atas jam 4 sore Itu Ada latihan Tim training yang Group Yang grup training gitu loh Yang kayak U13 U15 Oh lu ada megang itu juga Ada 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 Private Gitu Jadi Apa namanya Ya makanya Kayak Waktu yang pas itu Ya kayak gitu Gitu loh Brian gak bisa latihan Jam 7 malam Gitu gak bisa Karena Karena itu emang udah ada waktu orang Yang Tim lain gitu ya Yang U19 Gitu Ya kayak gitu Jadi memang terbatas Berarti di lapangan Sehari berapa jam Lu Di sana Wah Lumayan Banyak Jam 7 Iya kan Jam 7 Jam 8 Sarapan itu Iya kan Jam 9 Sampai Sampai 11 Sampai 11 tuh Jam 12 Ibaratnya lu Makan siang tuh Iya makan siang Sebentar jam 2 Udah mulai lagi ya Saya Sehari Itu Bisa 8 8 sampai 10 jam Di lapangan tuh ya Di lapangan Di lapangan Hebat ya Iya 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 Gimana lagi ya Namanya kerjaan mas Maksudnya Bersyukur lah Alhamdulillah ada kerjaan Gitu kan Berarti ini di Indonesia Master nih Brian Yang nih Ini dong ya Buah hasil dong ya Iya Setahun ini lu pegang ya Iya Alhamdulillah Sejarah loh Betul Iya Betul Sejarah loh Luar biasa loh Gue kaget juga Aldi nih Gue bilang gitu Betul Alhamdulillah Iya Tapi emang mainnya tuh Bagus loh Gue liat loh Dia mainnya tuh Penguasa lapangnya tuh Bagus gitu loh Dia sekarang Kalau Aldi liat nih Lebih rapih Dibandingkan 6 bulan 6 bulan yang lalu Itu masih Angin-anginan Kalaupun Bagus pun Bagus aja Gitu Gak yang memuaskan Gitu loh Cara bermainnya Apa gitu Cuman sekarang nih Lebih stabil Ya Harapannya sih Dia kalau di Kanada nomor satunya ya Iya Maksudnya emang Juara gitu ya Kalau beringkat kan Pasti udah lebih tinggi ya Sekarang dimasuk berapa ya Beringkat 24 tapi ya Kalau gak salah ya Kemarin liat 24 ya 24 Jarang-jarang loh Ngomain Kanada loh Jarang Iya kan Susah Makanya Susahnya Kanada ini Begini Makanya dia ada satu Pelapisnya nih Masih kosong Tugas lu deh tuh Iya kan Oh di kita nih Di klub kita nih ada Ya Di gadang-gadang nih Kayak Penerus lah Penerusnya Brian Ada satu Dia masih 18 tahunan 18 tahunan deh Apa nama Namanya Victor Lai Dia ini Lumayan Berarti Di uji di ini dong War Junior dong Biasanya kan ukurannya gitu tuh Iya 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 Cuman War Junior juga Masih belum lah Belum ya Belum Dulu juga Brian dia Kalau gak salah War Junior juga Kayaknya gak tembus semi Kayaknya Sekarang kan Brian Kalau gue liat tuh Usianya di Berapa ya 2-3 ya Dia 2-2 Masuk 2-3 Iya Lagi Golden Axe juga tuh Sebenernya tuh Bagus lumayannya lu Iya Lagi lumayan lagi Mungkin Sekiranya kita udah niru Main lu tuh Kayak gue liat Lagi enak Lagi enak Rahasianya apa loh Kemana bisa ngalahin ginting tuh Gila lu Itu epoh loh Itu sebenernya Gak sih Gak ada rahasia Mas Sebenernya Saya nih Saya cuma ngasih tau Ginting kan memang Tipikalnya dia Nyerang Cepet gitu Saya Kalau saya sih Lebih Lebih takut Maksudnya Dalam program latihan Mas Dalam program latihan Saya lebih Lebih khawatir Kalau latihannya jelek Atau programnya jelek Gak masuk Saya lebih khawatir Itu daripada Saya khawatir Wah mentingin strategi Sama ginting Apa enggak sih Karena Kalau dilatihannya Maksudnya Kitanya siap Dari segi speed Fisik Konsistensi Pukulan Sebenernya sih Ya cuman Apa ya Kayak Jagain depannya Nah sekarang Kalau kita Speed Fisik Gak mendukung Dia udah jagain depan Tapi tetap Gak kena juga Maksudnya Lebih ke gini Ya Kalau program pada latihan Kan memang Mesti secara umum dong Selalu lagi kan Mesti kan Satu persatu Nanti kan Misalnya lu tetap Pada planningnya lah Ketemu ini Mainnya kayak begini Ada sih Ya kan Ada gitu kan Pertanyaan gue nih Kemarin gue liat tuh Brian tuh Merubah permainan tuh Dari servisnya itu loh Ya 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 Jarang-jarang loh Main single zaman sekarang tuh Servis Forehand Lop ke atas gitu loh Ya kan Jarang Udah jarang Itu Emang dari inisiatifnya apa Dari instruksi dari lu Instruksi dari saya Wah Instruksi dari saya Kenapa lu bisa Nggak di instruksi seperti itu tuh Ya soalnya Di poin-poin akhirnya kan Apa namanya Kayak Udah Berapa poin gitu Si Brian Servis pendek Kan Si Genting Kayaknya ini Fisiknya udah mau habis Makanya dia Ngeliat loh ya Maksudnya ngeliat habis ya Dia dari return serve Dia udah main Kayak double Kayak drive 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 gitu Ngarepin Brian kayak Nunggu bola Angkat gitu Setengah gitu Baru ditembak gitu Udah berapa poin gitu Tiga poin Saya bilangin Udah coba Servis angkat aja Udah kalah juga Nggak apa-apa udah Mendingan kamu dibunuh dia Daripada kamu mati sendiri Udah kan Maksudnya Kita nggak pernah tau Kita udah nyoba A Gagal Coba B Gagal Udah nih Coba yang C aja Udah gitu Nggak usah takut Jelih ya Jelih ya Maksudnya udah Udah tanggung resikonya dulu ya Sekelas Brian mah Kalah sama Ginting kan biasa Nah itu juga Iya kan Menang aja Luar biasa tuh Gue liat Ini Siapa nih yang gini nih Luar biasa banget Tapi emang keliatan Si Ginting tuh Agak merosot tuh ya Fisiknya ya Jadi ibatnya Di semes juga diserang Nggak mati kok Brian Waktu itu Kemarin Betul Iya kan Ya apa namanya Di kemarin Waktu lawan Ginting Itu Saya cuma ngasih tau Kayak Maksudnya Yaudah Kamu main defend dulu aja Nggak apa-apa Emang lu itu ya Iya emang Kelebihannya dia Stylenya dia disitu Jadi Nggak usah Maksain buat nyerang Main drive Biarin Ginting Iya sih Tangan Ginting bagus Wala depan apa itunya kan Jadi memang Saya akuin Waktu itu Ginting Kemarin nih Lagi bagus juga sih Dia pukulannya Sebenernya bagus tuh dia Lagi bagus Lagi masuk semua gitu Cuman memang Bisa dibilang ya Brian Defannya pun lagi Bagus juga sih Lebih tenang gitu Defannya Jadi Iya gue lihat Masalah pangkannya bagus Kemarin dia main tuh Jadi mungkin Ginting pun Bingung Wah mau diapain nih Gitu Karena kalau kita udah nyerang Nggak tembus-tembus kan Pusing juga Fisik abis Iya kan Kita ketama-tama Pernah jadi pemain ya Iya kan Bingung juga nih Aduh mau diapain nih Dicemes gini Maksudnya Njemesnya pun kan Harus yang pinggir banget Yang akhirnya dia mati sendiri Gitu sih Mati sedikit kan Awut Kalau lu nyasarnya di pinggir kan Iya kan Iya betul Kan pintar-pintar kita Nolah di permainan juga tuh Betul Betul mas Jadi lu tantangan apa Dik pada saat ini Ngelatih Brian ini Karena ada Dik Yang paling lu berasa gitu Tantangan Awalnya Jujur mas Awalnya ini Saya Ngerasa Kayak Bukan saya Apa ya Kayak gak pede Jujur Kayak gak pede Kayak Apa saya siap nih Gitu Cuman Dari klub Atau dari head coach Ini udah kayak Udah kamu yang maju Gitu Maksudnya Mereka maunya Sama kamu Percaya sama kamu Dari situ Yaudah Saya coba Mau gak mau Saya coba Dan itu tantangan Maksudnya Dibilang berat juga Gitu Nah setelah dicoba Dan Ya Yang bagusnya lagi tuh Memang Si Brian ini nih Dia Respek Responnya bagus ya Kelu aja Ya gitu Jadi Mungkin ada Beberapa pemain Yang mungkin Siapa nih Gitu Atau kayak Ya kadang-kadang Kalau pemain luar tuh Kalau bisa bagus dikit Suka belaku Ya Itu lah Makanya Makanya Cuman Lu diingetin nih Ini lagi naik-naik ini nih Iya Kadang-kadang Sudah suka Over confident Iya kan Makan Nah Jadi Soal ngalahin ginting nih Di Indonesia lagi kan Betul Betul Nah cuman Bagusnya Memang Brian ini Anaknya memang Baik Maksudnya Bagusnya Dia pendiem Respek Dia Saya suruh A Saya suruh B Saya suruh C Dia lakuin semua Gak pernah komplain Gak pernah Nawar Kalau kita kan Mungkin Enak tuh Enak tuh Kalau ketemu Iya betul Dulu ada Apa anak buah Kayak gitu Enak tuh Kita kan kadang suka nawar Lari 10 keliling Gitu Nyolong lah 7 aja Disuruh Skipping 500 Terus sekarang Kelatih Nau jadi pelatih dong ya Kalau ditawar kayak gitu Senep juga ya Mau maju gak Tawar-tawar Enggak Dia Dia gak pernah sih Dia gak pernah nawar Semua apa Saya bilang Ikut Tapi emang kelihatannya Good boy juga ya Iya Jadi semua Apa Saya suruh Dia ikut Kecuali memang Dia gak enak badan Atau Apa namanya Bahkan Sampai terkadang Saya yang Yang bilang ke dia Gitu Kayak Ikrat dulu lah Lalu gitu Ya kadang gitu Kamu hari Kamu hari minggu Suka ngapain Ya kadang Kayak jogging-jogging Udah gak usah Gitu loh Kayak Udah minggu udah Refreshing pergi lah Sama temen Sama temen siapa Oh berarti dia Spiritnya kuat banget ya Motivasi tinggi ya Iya Betul Jadi ya Makanya kayak Kasian lah Kasian juga Mungkin Makanya ini Rezekinya dia lah Mudah-mudahan Iya bagus loh Bisa prestasi di Indonesia lagi Ya rejeki lo juga tuh Jadi Naik namanya kan Kalau saya mah Ngikut aja Mas ikut rezekinya dia Saya Enggak Tapi kan emang Mesti kan Dasarnya kan ada dari lo juga Motivasinya lah Apa kan lo pengalaman juga kan Sebagai pemain Sama terkadang Kalau saya lihat nih Kebanyakan Pemain Kanada Ini dia Mungkin ya Salah mindset Mungkin mas Gimana tuh Mindsetnya tuh gimana Salah Salah mindset Jadi kan saya ngelatih Anak-anak junior juga nih Di sana kan Gitu Terkadang Gak semua sih Kebanyakan nih Dia nih Lebih fokus ke Pukulan Ke teknik dong Betul Lebih fokus ke pukulan Mereka tuh Menganggap Saya menang Poin nih Harus dengan pukulan saya yang bagus Oh Gitu Yang akhirnya Mereka nih kadang Yaudah Mati Out Out Kurang konsisten Gitu Nah Itulah challenge saya Di sana Gitu Challenge saya Di sana Karena dia punya keyakinan Pukulan Mesti rapiin pukulan juga Ditambah Sana nih kurang Rol model Kayaknya Setuju Kurang Rol model Setuju sih Tapi Rol model lo bisa ambil dari yang lain dong Dari negara lain Betul Cuman Karena Makanya Karena Badminton nih bukan Olahraga yang Menjanjikan Maksudnya Karena olahraga kecil Gak kayak kita Di sana ya Kalau di sana buatnya olahraga kecil Jadi masih Sebagian besar dari mereka nih Ya Habis SMA Lulus Perhenti Berarti olahraga badminton tuh cuman Buat nunjang di sekolah doang ya Lo ngelati Berarti lo ada percayaan Rol model juga ya Di ya Ya Harus Harus Ya lo bisa Arahin si pemain itu Harus Ngambil role modelnya siapa Suruh tontonin terus aja Di Youtube Istilahnya kalau sekarang ini kan Lebih gampang Indonesia tuh kenapa Jadi negara badminton Tau gak kenapa di Kenapa Karena banyak role modelnya Dari dulu tuh Historisnya kan banyak Jual dunianya Makanya tuh DNAnya tuh udah ada tuh Di atas Bukit Indonesia tuh Pertama role model Kedua Ya karena banyak ya Role modelnya Akhirnya kedua kan jadi menjanjikan gitu Iya Itu maksudnya Oh jadi Maksudnya Terkenal Jadi ini Jadi itu Bisa hidup Maksudnya Buat masa depan pun bagus gitu Yang akhirnya Yang jadi Yang jadi Ya Setengah-tengah kan Tapi sekarang sih lumayan juga loh Di pemain-pemain sekarang tuh Banyak juga diminatin sama Ini ya Sama negara-negara lain ya Iya Cina apa gitu Banyak juga tuh Betul Betul Bagus sih Indonesia gitu Iya Kalau pengalaman lo nih Ngelatih di Kanada nih Yang pahitnya apa Yang manusia apa nih Yang tepat lo alamin Pengalaman pahit Apa namanya Yang pahitnya sih Gak banyak lah Gak banyak Alhamdulillah Selama saya ngelatih disana Kebanyakan Kebanyakan positif semua Alhamdulillah ya Dalam Maksudnya Kalau kan Kalau saya ngelatih yang junior Itu kan Orang tua murid juga kan Nonton Apa gitu Sebetulnya Respon dari orang tua murid nih Bagus ya Alhamdulillah Positif Bagus gitu Cuman memang Ya namanya Soalnya disana kan bayar mas ya Gak gratis Disana itu kan Orang tua ini bayar Jadi mereka nih Terkadang Berekspektasi lebih Gitu Expect lebih Ya karena gini Kalau kita udah beraniin Neluarin uang Itu pasti kita Tingkat Apa Seriusannya juga lebih tinggi Pasti hasilnya maunya lebih tinggi Gitu kan Mau lebih bagus kan Betul Dibandingin kalau Misalnya Dibiayain nih Iya beda Beda Kadang-kadang tuh Makanya sempet ada Pembina klub ya Cita-cita nih ya Wah saya paling sebel tuh Sama pemain tuh Yang udah dibiayain tuh Latihan males-malesan Mendingan seru bayar Jadi kan udah Terlebih serius tuh Iya kan Nah cuman Nah cuman Ya maksudnya Ini juga nih Gak tau lah Culture apa gimana Jadi Orang tua Orang tua disana nih Kebanyakan kaya-kaya Iya emang Ekonominya mungkin lebih bagus Ekonominya mungkin lebih bagus Yang akhirnya Mungkin ya Si anak ini Dimanjain Dimanjain mas Misalkan nih Kan kalau di kita kan Latihan males-malesan Gak mau lari Apa Ya dulu Zaman-zaman dulu kan Mungkin Wah Udah dimarah-marahin tuh Sama orang tuanya Digor Mau latihan gak Gitu-gitu kan Kalau disana tuh gak Karena Memang Negaranya nih Dia Apa ya Kayak Kita nih gak boleh Kasar Kita nih gak Gak boleh Mukul Itu sensitif Hal-hal kayak gitu Mungkin Ngomong kasar aja Itu juga kan Jadi ini Apa Soalnya Kejak Betul Kalau anak Merasa Tersinggung Gitu Misalkan Saya ngelatih nih mas Lapor gitu Saya marah-marah nih Misalkan Terus saya ada Kata-kata saya Yang mungkin kasar Atau yang Mereka nih Tersinggung Gitu Ini si anak nih Bisa lapor nih Ke orang tuanya Ntar nih Bisa dilaporin ke Government Ke pemerintah Atau apa itu Namanya Kayak Ya intinya Perlindungan anak Saya bisa masuk Penjara Langsung Bawa jelas Emang Wah itu Pengalaman Ini Maksudnya Tantangan paling ini Lu Mesti bener-bener Ngeikutin si anak Betul Kita nih gak bisa Kayak Mungkin di Indonesia Kita masih bisa Kayak Lebih straight Gitu kan Di sana pun Kita harus straight Cuman Maksudnya Kayak Ya itu sih Kita ada Keterbatasan Kayak Ya itu sih Dari pengucapan Kata-kata Gitu-gitu pun Dilindungin di sana Iya Semuanya Apa Jadi lu juga Gak boleh baper juga Jadi pelatih di sana ya Iya Kalau baper kan lu Males lu Begitu kan Bisa Ini Betul Betul Kadang Saya juga Kalau melatih juga Kadang Kayak Ya namanya kita lagi capek Kadang Lihat anak nih Latihan kayak gini Kan emosi Gitu kan Cuman Ya itu Aduh Udah lah Redah maksudnya Diomohin baik-baik lah Udah gitu Iya Nah dari pengalaman lu nih Sekian Berapa ya Udah 3 tahun ya Iya Di 3 tahun di sana Lu ngeliat perkembangan Bakminton Kanada Gimana Jujur Maju Cepet Maju ya Maju Bahaya juga Karena apa mas Banyak orang Indonesia Di sana Indonesia banyak loh Di sana loh Dari yang senior kita Iya kan Sampai yang Sampai yang seniornya Juga udah ada kali ya Sekarang kan Betul Betul Banyak orang Indonesia Di sana Itu dia Di sana Ada berapa banyak klub sih Banyak klub sih Banyak mas Kayak di sini aja Ada klub-klub kecil gitu Banyak Gitu Cuman Maksudnya Ya tetep lah Kayak Klub-klub besar Yang berkompetisi Paling ada Mungkin 4-5 klub gitu Oh Sama lah Kayak di sini ya Klub gedenya itu Ada 4 klub Biar Raya Misalkan eksis Gitu-gitu kan Kep-kep-kedelah gitu Tapi klub kecil juga Banyak juga di sana Ada juga Ada juga klub-klub kecil yang Eh cuma satu pemain Tapi ini bagus nih Semi-final Final Ada juga Dia Sistem Turnamennya Banyak juga di Antar sekolah Atau Antar umur Biasanya Kalau kita kan Ini ada dua Ini kan Umur Sama kayak kita sih Mas Dari umur berapa Mereka nih Kalau yang nasional Gitu Yang se-Indonesia Yang kayak Se-Kanadanya Itu dia Mulanya dari U15 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 U17 U19 U19 Terus langsung kan Dewasa Kadang-kadang Terus ada veteran Ada yang dewasa Kayak di sekarang kan Kayak di Indonesia Sekarang Ini udah jarang kan Yang dewasa Paling ada satu Dua gitu Dalam setahun Sama Di sana juga Paling ada satu Fokusnya berarti Di antar 15 Sampai 19 Pertanyaan gue Di sana Pencurian umur Gimana sih Oh enggak Sana enggak Enggak ada Murni semua ya Murni sih Kalau disini kan Kadang-kadang Aneh-aneh nih Tapi kalau banyak Aneh-aneh Kelihatan aneh banget Itu kan dari umur Di bawah 13 tuh Kerata ya Itu lumayan Tiga kerata ya Nah sekarang Kalau sekarang sih Gak tau Kayaknya sekarang Lebih rapi kayaknya ya Udah mulai rapi Di Indonesia Gak tau juga Mungkin ya Saya juga gak tau Cuman kadang-kadang tuh Ya kita gak percaya aja Karena suka ada cerita gitu kan Iya-iya Itu Waduh sih Aneh Gak mungkin Umur segini Kita kan gak tau Dia bong soro Bagaimana Karena emang Sekarang sih Kalau sekarang Ngikutin Perkembangan badminton Banget sih Enggak juga sih Gue Tapi Orang-orang tua ini Masih ada lah Yang nyambung-nyambung lah Kalau masih lagi main Apa Atau ada di grup Gitu kan Kalau disana sih Enggak ada ya Enggak ada sih Jadi Perbedaan Kalau saya lihat Perbedaannya nih Anak-anak disana ini Mungkin Lebih Lebih lurus Jadi Nah Lebih lurus Makanya Pulang sekolah Dijemput Segala macem Dijemput Makan Disiapin Apa Jadi Beda sama Kita Anak-anak Di Indonesia ini Makan Kan dia udah Terbiasa di asrama Jadi mereka nih Pola pikirnya pun Udah bisa mandiri Gitu loh Jadi Itu kebawa di lapangan Kita kan kadang gitu kan Mikirnya Nah kalau disana nih Makanya mereka nih Makanya kayak Di lapangannya pun lurus Gitu Iya Gak ada triki-trikinya Nah Betul mas Betul Lo ajarin tuh Betul Kadang-kadang Buat curang Mesti diajarin Betul Saya sering Tapi curang yang benar Makanya kan Gajarin deception lah Ya kan Bukulat scan Selagi masih Gak boleh polos-polos juga kan Iya Masih dalam aturan BWF gitu kan Ya gak apa-apa gitu Iya Iya Ya teman-teman Lebih positif lah Untuk kita Ya kayak Salah satunya Lo kasih Brian Strategi Udah coba Service law Itu kan Salah satu Perubahan strategi lah Gak curang sih Itu sih Iya kan Iya Disana tuh gak ada Pemain kayak ginting Gitu yang main scan-scan Gak ada ya Polo semua ya Love Net Cop gitu ya Paling Smash gitu ya Challenge nya Wah itu lo masih bawa pembaruan disana tuh Betul Betul Gak ada disana Nah Dari sekian lo ini ya Udah Ngeratain kan lo Berarti kan ngelatih yang kecil-kecil juga Apa gitu Itu Cara pendekatan lo gimana Paling ini Kalau Kalau kayak Kalau saya kan Ini kan Saya pegang yang Tim satunya Maksudnya kayak Taruna lah Taruna gitu Taruna semua gitu Single Disana tuh Ada Kayak Disana tuh ada beberapa tim gitu Di Tim satu itu kayak Ya udah Kasihannya pemain-pain yang Bagus-bagusnya lah gitu Nah Jadi saya gak pegang yang kecil-kecil banget Yang umur 10 11 Paling dari umur 13 lah 12-13 ke atas gitu Cara Kalau saya sih Lebih ke Apa adanya sih mas Maksudnya diri saya kayak gini Saya gak mau Pas ngelati dibuat-buat Oh So galak Atau kayak So Apa Rama Enggak sih Jadi kalau emang Saya emang Maksudnya apa adanya kayak Di luar sama di dalam Sama gitu Cuman kalau ada anak Yang ada kendala gitu Kalau saya sih lebih kayak Ngomong personal Panggil lah gitu ya Berarti salah satu pendekatnya gitu ya Gak bisa Gak bisa Marahin kayak gitu ya Ya itu kan salah satu ininya ya kan Gak bisa Tantangannya Yang tadi cerita itu kan Karena mereka kan dilindungin Ini kan Betul Betul Misalnya apa ya Ya hak asasinya ya Misalnya gitu kan Soalnya sempat mas Ada beberapa kasus Disana gitu Yang Pelatih Pelatih gitu Masuk penjara Iya Betul Betul Mati baru-baru penjara Betul Itu dia Kenapa Kasusnya macam-macam Kasusnya macam-macam Apakah dia ada Ini Apa Ucapan yang Kasar Salah satunya itu Salah satunya juga Apa namanya Kan Apa namanya Kayak anak perempuan Di bawah umur 17 itu kan Masih perlindungan orang tua Itu sensitif Juga itu Wah harus hati-hati dong ya Iya Betul Makanya Gak Maksudnya gak Ya ada Keterbatasan sedikit lah Tapi kan maksudnya itu mah Apa ya Gimana kitanya ya Maksudnya Iya Bawaan kita juga Bawaan kita juga Kita masih Emang masih bawa diri yang baik kan Karakternya kita Saya dikasih tau juga Dulu sama Mario Di Kamu kalau di Kanada Kamu harus hati-hati Yang gini-gini Gini-gini Kamu Dari ucapan Dari ini Kamu hati-hati Disini nih Sensitif nih Oh ya untung ya Udah ada yang ini ya Oh iya Thank you kok Thank you Ini kan Berarti kan Sesuai tema gue ini Kan second win nih kan Angin kedua aja nih Berarti kan Kehidupan lo setelah Main badminton ini Kan lo memutusnya jadi pelatih nih Iya Bener gak Betul Istilahnya kan Emang Memang disini nih Ini lo nih Kayaknya fashionnya kan Iya Belum ada pikiran bisnis Atau apa gitu ya Bisnis saya Sambil jalan mas Ada Ada Wah keren juga nih Ada Ya bisnis Saya nih Di Kanada apa di Indonesia Di Indonesia Oh di Indonesia Yang megang Yang nah yang megang nih Adik saya Adik saya Main apa tuh Main apa Bisnisnya apa Oh coffee shop Coffee shop Oh bagus juga lah Gak gede Ya terlalu pas gede kecil kan Tapi lo ada Ada pikiran untuk investasi lah Untuk masa depan kan Yang penting ada gitu Kenapa lo memutusnya Ada bisnis Nah dulu itu Apa namanya Pas covid Pas covid Gak ada pemasukan Gitu kan Gak ada pemasukan Tapi pengeluaran Terus jalan Yang akhirnya Tabungan makin tipis 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 Ya udah lah Mau ngapain ya Apa namanya Ya udah lah Coba usaha Usaha bikin kopi Emang saya kan seneng kopi juga Seneng kopi Ya udah Dicoba aja Awal mulai yaudah Ngeliat-liat youtube Apa gitu Terus lama-lama Ditekunin Jalan sampai sekarang Alhamdulillah Berarti lo sebagai Mantan pemain Sekarang tekunin dunia pelatihan Ujungnya tetep ya Pengen punya bisnis sendiri juga ya Iya Saya pokoknya Saya pengennya gitu ya Pengennya ada bisnis lah ya Ada bisnis sama ngelatih Ngelatih ya Soalnya Kayaknya kalau Kalau gak Udah ninggalin dunia badminton Kayaknya gak bisa mas Susah emang Susah Maksudnya Pasti maunya tuh Minimal jadi penonton Atau jadi komentator di luar Misalnya kan gitu kan Kita tuh perhatiin nih Perkawanan badminton nih Betul Paham lah gue juga gitu Masa sih udah berpuluh-puluh tahun Di badminton Iya betul Masa udah aja gitu Nah terus ini dari pengalaman pemain nih Jadi pemain Terus Apa itu yang lo bawa Ke dunia pelatihan ini nih Yang Lo terapin lah gitu Kalau saya sih Lebih ke attitude mas ya Attitude ya Attitude Bener sih Lebih ke attitude gitu Kadang juga ada Misalkan pemain saya gitu Junior gitu Di Kanada Yang attitude nya misalkan Kurang bagus atau apa Ini Ini anak butuh di spesialin nih Maksudnya Bukannya saya pilih kasih Cuman Ini anak Perhatian khusus lah ya Bisa jadi problem Saya Saya kalau ada anak yang memang Butuh perhatian khusus Bukan berarti yang Yang lain Nggak Nggak care gitu Cuman Ini butuh Lebih Saya lebih kayak Personal Ngomong Apa Gimana Tapi yang sekiranya Ini anak Ini bagus nih mentalnya Nih Nggak ada masalah Apa Saya tetep ngobrol Cuman Nggak sebanyak itu Gitu Lebih kayak Diajak ngobrol mas Cuman saya Saya aja kalau ngelatih ini Saya jarang marah Saya jarang Tapi kelihatan dari bawaan Dari dulu juga jarang marah Diam loh Saya luar sama dalam Sama aja Ya emang kadang kan Cerminan main lo itu tuh Ya ada di kehidupan lo juga Atau sebaliknya tuh Itu makanya saya kenapa Selalu bilang Attitude nomor satu Kalaupun kamu gak jadi pemain pun Attitude tetap Mau dikerjaan Mau di lapangan Pokoknya kehidupan lah ya Betul Kamu pemain bagus pun Kalau attitude gak bagus Orang gak suka Dan usia prastasi Juga jadi pendek tuh Kalau attitudenya gak bagus Iya betul Orang gak suka Ya gimana mau Dapat koneksi Gimana mau Ya gitu lah Pasti soalnya Di luar lapangan Misalkan di luar lapangan Gampang emosian apa Pasti di lapangan juga pun Pastilah gitu Paling gak bisa diredam lah Memang kita gak bisa Merubah karakter orang Gak bisa susah lah Cuman paling gak Belajar meredam lah Gitu Iya Ya mesti lu infus terus tuh Dengan hal yang baik Cerita yang baik Gitu kan Bukan-bukan punya Bekal banyak tuh Kalau kayak gitu ya kan Dari pengalaman main lu dulu Dari kehidupan lu dulu juga kan Di sharingin terus aja Iya Dikasih terus sharing Ini kasih ini Udah Terakhir nih Gue pengen tanya Hal terpenting apa nih Yang lu mau capek nih Dari dalam Kepelatihan Juga dalam kehidupan Sekarang Kalau untuk Kedepan Mungkin 10-20 tahun lagi sih Belum kebayang lah Cuman mungkin Untuk dalam 5 tahun 6 tahun sih Ya Kepengenya Lanjutnya Masihnya masih di Kanada Masih sama Brian Bahkan harapannya Ya Brian bisa Terus Naik Sampai mana naiknya Kalau harapan lu Juara olimpik Gak gitu Semua gak mungkin Iya betul Ya kalau bisa Ya kenapa gak gitu loh Mas Setinggi-tingginya Gitu loh Tapi kan balik lagi Gimana Anaknya Latihannya Gimana Allah yang Ininya juga Yang ngasihnya juga Gitu Ya paling gak kan lu Sebagai coach ini kan Lu Mesti bisa ngeliat Blendspotnya si Brian nih Untuk mencapai itu semua Tapi Yang mesti Ditanyain tuh juga Ibaratnya Briannya tuh Dia ada gak tuh Impian kesana tuh Ada Gede Gede ya Wah itu Berarti Mesti Dikelopin dong Itu Ya kan Apalagi sekarang masih 2-3 ya Gede Masih panjang juga tuh Mungkin Ya Olimpiade 2028 aja Masih bisa Karena dia juga kan disana kan Saingannya kan mungkin gak terlalu ini ya Tinggal berkompetensi aja di luar terus Tinggal konsistensinya dia aja sih Mas Kan kadang Ya jangan sampai Dia ketika udah naik Terus dia drop Apa namanya Drop terus Nah itu tugas lo tuh Gimana caranya buat naikin lagi tuh Ciptain second winnya lagi tuh kan Saya juga Gak memungkinkan nih Mesti kan sekarang Dia lagi naik Maik Saya udah siap mas Saya selalu ngomong Sampai Kamu bisa drop Saya bilang gitu Tapi most ini jangan disuggesti gitu Enggak 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 Saya Antisipasi ini boleh lah Tapi jadi Enggak Saya cuma nerapin Kamu nih tetep Konsisten Tetep Jangan terlalu melayang Gitu Tetep Kamu jadi brain yang sekarang Kamu Kayak gini Tetep Kayak Work hard apa gitu Maksudnya Maksudnya drop itu bukan berarti yang jadi jelek gitu kan Maksudnya Sekarang nih kan Sekarang dia misalkan juara dua gitu kan Nah sekarang dia juara dua nih Bukan berarti Dia harus juara dua Juara satu Juara dua Juara satu kan Maksudnya Enggak Kayak gitu Saya bilang kayak gitu Tapi Gimana Kamu konsistensi terus Ini soal proses sih mas kan Proses Betul Dan dia butuh Lu tuh disitu tuh Untuk bisa Bikin dia konsisten tuh Prestasinya lah Latihannya Attitudenya tuh yang paling pertama Yang paling pertama Iya kan Gitu Gitu sih Di kasih pesen lah di Ke Pemirsa gue nih di Yang kadang Banyak juga nih Anaknya yang suka main Atau dia juga pemain sendiri tuh Lu kasih pesen lah Lu kan dia banyak deh Pengalamannya udah nih Ngelatih di luar negeri Apa ini kan Belum Ya Apa yang Maksudnya Buat yang Apa Pemain-pemain Yang Maksudnya Udah dewasa Gitu Apalagi sekarang Single kan udah Udah Jarang ya Udah jarang Yang dewasa Yang dewasa jarang Main juga nih Yang Yang masih bisa berkembang Nonton Ngomong tipis-tipis nih Sama Aldi nih ya Tetap harus semangat nih Jangan Putus asa Karena kesempatan Walaupun di Indonesia juga Lagi berkurang Di luar tuh juga Masih banyak Gitu ya di ya Betul Wah Ini thank you banget nih Udah mau mampir di channel gue Wah Thank you banget nih Wah keren Keren